Wah kacau nih sob, waduh kacau. Pertama kali pegang hape ini, nggak ada kalimat lain yang keluar dari mulut saya selain ini tuh terlalu bagus. Wah kacau deh. Halo sob, Clark Kent disini. Ya, kalimat... Situ cuman lagi tau dong... Ya, kalimat terlalu bagus memang terdengar agak lebay ya. Tapi percaya deh, itu yang saya rasakan di hape ini. Seri ini adalah varian paling murah dari line up mid-range-nya Samsung. Tapi semurah-murahnya hape mid-end, saya belum pernah nemu yang sebagus ini. Saya juga nggak peduli kalau kalian berpikir kita dibayar kek atau di-endorse kek ya, atau apa kek ya suka-suka kalian nete lah. Yang pasti, apa yang saya akan katakan kali ini bisa saya pertanggung jawabkan. Nah, Samsung Galaxy A32... Bacanya A32 A32? Bebas lah ya, oke. Samsung Galaxy A32 ini sebuah hape yang jauh lebih mahal dari harganya. Ya, walaupun buat sebagian orang mungkin harga 3 jutaan tuh teteplah mahal ya. Build quality-nya tuh edan. Hape mid-range paling bagus mungkin. Bahannya tuh kayak kaca, tapi bukan. Desainnya kelihatan unik karena kameranya ini tuh tanpa frame. Pertama liat mungkin aneh ya, tapi lama-lama juga ya biasa lah ya. Biasalah! Nggak enaknya tuh ya paling kalau ditaruh di meja. Kamera bump-nya ini akan menopang si hape. Alhasil rawan banget buat lecet atau penyok gitu. Feel dipegang juga enak banget. Nggak kerasa tebel dan nggak kerasa berat. Pokoknya untuk desain dan build quality rada edan emang nih hape ini. Cerita yang sama juga terjadi sama layarnya. Panelnya tuh pake Super AMOLED 90Hz dengan touch sampling rate 180Hz. Manjain mata banget, apalagi respons layarnya juga bagus. Kerasa banget pas main game dengan pace yang tinggi. Soal layar, Samsung ini tuh emang hampir nggak pernah salah. Wah, yang buat cewek mungkin. Performanya juga cukup responsif. Buat main game juga oke, nyaris nggak ada kendala. Dan penggunaan casual sehari-hari juga cukup bisa diandalkan. Smartphone mid-range ini tuh punya banyak hal yang biasanya hanya ada di hape-hape flagship. Salah satunya adalah tersedianya NFC. Percaya tau nggak, NFC ini tuh sekarang kepake banget loh. Terutama ya buat sering keluar masuk tol ya. Ngisi e-money sekarang tuh udah nggak perlu ke Indomaret lagi. Kita juga akan menemukan fingerprint di dalam layar yang akurasinya cukup cepat. Untuk sebuah in-screen fingerprint tentunya. Cuman sayangnya hanya ada 1 speaker di hape ini. Agak aneh mengingat ada brand yang bisa ngasih dual speaker di hape 1 jutaan mereka. Baterai sebesar 5000 mAh di hape ini juga punya durability yang bagus. Pemakaian intensif untuk bermain game bisa dapet screen on time 6 jam lebih. Yang mana menurut saya ini tuh cukup bagus. Sayangnya dia hanya mendukung face charging 15W. Yang mana ya butuh waktu yang lama ya untuk bisa ngisi dari kosong sampai penuh. Untuk softwarenya dia juga udah pake Android 11 yang dibalut antar muka One UI 3.1-nya tuh Samsung. Experience pake UI ini tuh menurut saya adalah salah satu yang terbaik setelah Google Stock tentunya. Lanjut ke kamera, dia tuh ada 4 buah kamera di bagian belakang dengan setup lensa wide, ultra wide, makro, dan depth. Terlihat standar memang, tapi hasil foto hape ini tuh sama sekali kagak kelihatan standar. Kayak di motor, standar. Kayak muka ANT bang? Anjir bang, kayak lu asem. Gue rusak ini pencari, ha? Gue rusak ini. Sebel. Tuh kan rusak ya, naikin lagi. Memang bukan yang terbaik di range harga segini, tapi detail, warna, saturasi, exposure terasa berada di tempat yang tepat. Untuk point and shoot, hape ini tuh sangat bisa diandalkan. Tapi ada beberapa hal yang saya kurang suka dari kamera hape ini. Pertama adalah shutter delay, yang cukup merepotkan saat ingin mengambil objek foto dengan cepat gitu. Terus hasil foto potretnya yang beberapa kali tuh sering miss gitu. Dan terakhir, kualitas foto ultra wide-nya yang terasa menurun drastis dari kamera utamanya. Eh tapi ada satu lagi sih yang saya agak kurang suka dari kamera hape ini, yaitu watermarknya. Buset ini watermark hape ini gede bener! Kayak apa ya? Hahaha, gua tanya mikir. Padahal gaus pangkai saya gitu. Frosting diri sendiri. Hape ini tuh bisa merekam video hingga resolusi Full HD. Hasilnya ya sobat bisa lihat sendiri. Oke kan? Kesimpulannya, Samsung itu tuh seperti mau naikin kasta buat hape-hape mereka. Perbedaan seri ini dengan seri sebelumnya itu tuh signifikan banget dan bener-bener jauh perbedaannya. Oh iya, mungkin ada satu hal yang saya lupa mention, yaitu hape ini tuh pake CPU dari Mediatek, yaitu Helio G80. Dan saya yakin mereka yang beli hape ini tuh nggak akan peduli gitu pake CPU apa yang dipake hape ini. Karena yang paling penting adalah user experience. Jadi masih berpikir kalau Mediatek jelek? Ini nanya nggak dijawab. Guys... Eh jawab dong! Kau ngulang jawab! Hahaha...